Pendekar Sakti Ulas Asih Jilid 10 Tanganmu dingin Bimoy, aku mungkin telah menyusahkanmu Bimoy. Ah, maafkan aku Kwi Ko, ah, aku tidak tahu kenapa aku kedinginan, tapi Kwi Ko aku hatiku semakin lama semakin hangat dan nyaman. Bimoy ah, apakah kamu mau ikut denganku, hidup bersama denganku? Kwi Ko kedengarannya sangat menyenangkan, hidup. Ah, hatiku makin nyaman Kwi Ko, ah, aku juga menginginkanmu Kwi Ko, sahut Hang Bi sambil memejamkan mata. Aku juga sangat mendambakanmu Bimoy, aku mau kau menikah denganku, maukah kamu Bimoy? Menikah, oh, Kwi Ko, ki, kita akan membina keluarga Kwi Ko desa Hang Bi dan matanya berkaca-kaca dan air matanya pun turun membasahi pipinya. Benar sayang, kita akan membina keluarga, sahut Kam Kwi semakin ternyuh melihat air matu yang bercucuran diri pipi Hang Bi. Dimanakah kita akan membina keluarga Kwi Ko? Bulan depan jika dapat restu dari orang tua, kita akan ke. Guang Dong, aku akan bekerja di sana dan sekaligus aku akan menjagamu di sana sepenuh hatiku. Kwi Ko, ajakanmu membuat aku berdebar, namun aku harus memikirkan, berilah aku waktu tiga hari, ujar Hang Bi. Baiklah Bimoy, semoga dalam tiga hari ini saya mendapat jawaban, sahut Kam Kwi. Marilah kita kembali ke dalam Kwi Ko, ujar Hang Bi, lalu keduanya meninggalkan taman dan masuk kembali ke dalam rumah. Hehehe, apakah kalian sudah selesai bicara tanya Kam Sin Bu? Sudah ayah, jawab Kam Kwi, Hang Bi hanya tertunduk dengan wajah bersemu malu. Baiklah Kwa Asyicu, kami akan menunggu kabar dari Kwa Asyicu, ujar Kam Sin Bu. Baik, saya akan segera sampaikan apapun kabarnya, sahut Kwa Ayun Peng, keluarga Kam pun meninggalkan rumah Sita Ihap. Bimoy duduklah di sini nak seru ayahnya, seruan itu membuat hati Hang Bi takut dan cemas. Ah, ada apa ayah? Hehehe, keluarga Kam menyampaikan sesuatu pada ayah, ujar Kwa Ayun Peng, hati Hang Bi yang tadi cemas berubah menjadi malu, dia menunduk dalam di samping ayahnya. Biji umurmu sudah 19 tahun, jadi kau ingin dijadikan menantu oleh pamanmu, untuk anaknya Kwi Ji, jadi. Bagaimana menurutmu? Tanya ayahnya, mendengar itu Hang Bi spontan menunduk. Ayah, aku akan memikirkannya selama tiga hari ini, ujar Hang Bi. Baiklah Biji, pikirkanlah dengan tenang dan jernih, sahut tayahnya, Hang Bi mengangguk dan meninggalkan ayahnya dan masuk ke dalam kamar. Di kamar Hang Bi mencoba tidur, namun bayangan wajah dan tatapan matu Kam Kwi mewarnai pikirannya, Hang Bi mengerahkan Tin Leong Siulian untuk melenyapkan bayangan Kam Kwi, dan dia pun tertidur dengan nyaman. Saat malam tiba, Hang Bi bangun, dan kembali muncul kembali membayang wajah Kam Kwi. Hang Bi senyum sendiri, hatinya bergetar, lalu ia bangkit dan pergi mandi setelah mandi dan berganti baju, ia menemui ayah dan kakaknya untuk makan malam. Kamu tidur seharian Bimoy, ada apa tanya yang bun jangan ganggu adikmu Bun Ji. Hehehe, ayah ada apa ini sahut yang bun heran melihat ayahnya yang baru kali ini merasa ditegur. Tadi keluarga Kam dan putranya datang menemui ayah, sahut Yun Peng, mendengar itu mengertilah yang bun. Oha, begitu, hehehe, jangan lupa makan ya adikku sayang. Ih bun ko, jangan bercanda ah, sahut Hang Bi dengan senyum tertunduk dan menyumpit makanannya. Hari kedua Hang Bi merasa rindu sekali dengan Kam Kwi, hatinya semakin hangat jika membayangkan wajah tampan dan tatapan tajam Matuk Kam Kwi. Memang Matuk Kam Kwi sangat tajam, alisnya yang hitam melengkung memberikan wibawa pada wajahnya yang tampan. Sebagai ahli hukum, perawakan wajah Kam Kwi sangat memberikan kesan tegas dan cerdik, sehingga membuat orang menatapnya menjadi segan. Tidak terkecuali si Tai Hap yang cantik ini. Hari ketiga ajakan Kam Kwi pada saat itu membuat hati Hang Bi yakin bahwa ia benar suka dan cinta pada Kam Kwi, kerinduannya yang mencuat, kehangatan hatinya yang merasuk di kalbunya membuat ia bahagia. Saya membayangkan ia mendampingi Kam Kwi sebagai suaminya, lalu Hang Bi menemui ayahnya. Ayah, anak ingin menyampaikan perihal tiga hari yang lalu, baiklah Biji, katakanlah nak, ayah akan mendengarkan, sahut kuayun peng. Ayah, setelah menyelami apa yang ku rasakan selama tiga hari ini, maka dapat ku putuskan bahwa hatiku tepaut dengan kuiko, dan ajakan untuk menikah satu dambaan yang membuat hatiku bahagia, ujar Hang Bi dengan wajah tunduk dan bersemu merah. Biji pandanglah ayah anakku seru kuayun peng, Hang Bi mengangkat kepalanya dan menatap wajah ayahnya yang mana sebelah matanya hanya rongga hitam. Sudahkah bulat tekat akan mendapingi Kam Kwi anakku? Sudah ayah, kuiko menempati segala bayangan tentang rumah tangga dalam menaku ayah. H.M.H., jika demikian anakku, ayah akan dukung dan restui, dan ayah akan menyampaikan pesan pada Sikam tentang keputusan kita ini, ujar kuayun peng, Hang Bi mengangguk. Sore harinya Kam Sin Bu beserta istrinya datang lagi ke rumah Sikai Hab. Kam Si Chu, hasrat baik dan niat yang terucap, telah menjadi buah pikiran kami selama beberapa hari ini, putriku juga telah memikirkan dan menimbangnya, Aku dan putriku melihat banyak kebaikan dari niat suci itu, maka Kam Si Chu, kami menerima lamaran yang diajukan. Hehehe, sungguh luar biasa senang dan bahagianya hati kami sekeluarga Kwa Asi Chu mendengar jawaban yang memang sangat kami harapkan, kami tidak mampu mengungkapkan betapa rasa syukur yang terbetik dalam hati kami akan anugerah tian dalam hubungan ini, sahut Kam Sin Bu. Demikian juga kami sekeluarga Kam Si Chu, lalu hal selanjutnya marilah kita bicarakan Kam Si Chu, ujar kuayun peng, Kam Sin Bu merasa bahagia mendengar perkataan Sikai Hab, hatinya mendadak lapang dan nyaman, karena keluarga luar biasa ini sangat terbuka dan tegas. Lalu dua orang tua itu pun membicarakan hal pernikahan, karena penempatan Kam Kui ke Guangdong kurang dari sebulan lagi, maka pernikahan pun akan dilangsungkan tiga minggu di depan, sebelum keberangkatan Kam Kui ke Guangdong. Hari pernikahan pun tiba, arak-arakan dari rumah Kam Sin Bu sangat meriah, para undangan banyak yang menghadiri pernikahan putra wakil Kung Chu itu, bahkan Kung Chu sendiri ikut hadir, para pembesar pun ikut datang beramai-ramai, kedua mempelai disandingkan, pasangan yang serasi, celutuk beberapa undangan ketika melihat wajah kedua mempelai, Bikso menjalankan upacara pernikahan dengan hikmat, hiburan dan nyanyi ampun digelar, Baohui Seng Paman luar biasa gembira, saat Kam Kui hendak memboyong istrinya ke rumahnya, Hang Bi menangis memeluk ayah dan kakaknya biji, semoga rumah tangga yang kamu bina ini nak, dapat langgeng dan mengecap kebahagiaan, ayah akan selalu mendoakanmu. Ayah, aku belum cukup bakti padamu, bagaimana ayah nantinya, uuuu, uuuu, hehehe, anakku yang baik, baktimu padaku akan terpenuhi jika kamu dapat menunaikan bakti pada suami dan mertuamu, tapi jika kamu anakku tidak mampu memenuhi bakti pada suami dan mertuamu, maka kamu juga mengalpakan baktimu padaku, janganlah hal ini terjadi anakku, sebab ayah akan merasa sakit hati, berjanjilah anakku. Baik ayah aku akan tunaikan amanah ayah, aku akan berbakti pada suamiku dan ayah mertuaku, supaya ayah jangan sakit hati padaku. Demikianlah harusnya anakku, aku dan ayah mertuamu sama, suamimu sekarang lebih utama dari ayah, maka dulukanlah ya, karena ayah sudah metlak menyerahkan kamu padanya, ujar. Kua Ayun Peng, Hang Bi mengangguk sambil menghapus air matanya. Lalu Hang Bi dibawa Kam Kui ke tandu pengantin, iri-iringan pun berangkat di kalasenja itu, Hang Bi akan menjalani kehidupannya, dia akan menjadi bagian keluarga Kam, dia akan mengharungi kehidupan bersama suaminya tercinta, selama tiga hari mereka mereguk nikmatnya malam pengantin, setelah itu suami istri yang baru memina rumah tangga itu berangkat ke kota Guangdong, Kua Ayun Peng lepas putrinya dengan berkah restu yang penuh. Seminggu kemudian rekanan KWI Ban Chiang memasuki kota Shanghai, di sebuah lekuan di belahan timur kota mereka menginapi, subtau malam Tok Lian dan Ang Mou Kuibo berjalan-jalan sambil menikmati indah kota Shanghai pada malam hari, keduanya lewat sebuah pokoan besar di kota itu, beberapa lelaki yang baru keluar dari pokoan sedang mabuk, melihat dua wanita cantik separuh baya sedang duduk di jembatan depan pokoan, mereka langsung menghampiri. Hehehe, keluar malam-malam begini sedang apa nona hai, hai, sedang cari angin dang tuan, sahut toh kalian gak takut masuk angin nona? Hai, hai, angin apa yang masuk tuan selang MOU Kuibo hehehe, hahaha, malam begini angin siluman bisa saja masuk, hahaha, haha, angin siluman rasanya dingin tidak, cuan angin siluman rasanya tidak dingin tapi panas. Hai, hai, kalau panas, aku ingin jika ada angin siluman yang datang, karena tubuhku lagi kedinginan, sahut toh kalian sambil senyum penuh menggoda. cuan kalian ini apakah orang kota ini selang MOU Kuibo hehehe, benar nona, kalian tentu orang luar kota. Benar tuan, kami baru datang malam ini, dan kami tidak tahu mau kemana, apakah tuan punya tempat untuk melewatkan malam ini? Hehehe, hahaha, tentu nona, jangankan semalam, beberapa malam boleh juga. Ih, cuan bisa saja, hai, hai, selatok kalian. Baik marilah kita ke villa ayah saya, kita boleh bermalam di sana. Ih, haha, apakah tuan juga mau menemani kami selang MOU Kuibo manja? Tentu menemani wanita cantik-cantik seperti kalian, siapa tidak mau, hehehe. Apa istrimu tidak akan marah tuan? Hehehe, jangan khawatir, marilah, rasanya aku sudah tak tahan lagi. Cuan tahan kenapa tanya to kalian dengan senyum nakal. Tidak tahan ingin memeluk dan menciummu, hehehe, ih, cuan-cuan ini genit, mikirnya yang macam-macam. Hehehe, habis kalian mengemaskan, sahut lelaki itu sambil memukul buah pinggul Ang MOU Kuibo. Hai, hai, cuan ini nakalah jerit Tang MOU Kuibo, empat orang itu menuju sebuah villa di luar gerbang sebelah timur. Pesta mesumpun berlangsung semalam suntuk, diselingi derai tawan akal dan gurawan kotor. Liu Kongcu, kenal Shri Taihab tidak tanya to kalian. Semua orang di kota ini kenal Shri Taihab, terlebih setelah apa yang Shri Taihab alami beberapa bulan yang lalu. Eh, memangnya apa yang terjadi Liu Kongcu? Beberapa bulan yang lalu rumahnya diledakan orang, hingga istri dan enam puluh muridnya tewas. Ih negeri benar, lalu bagaimana dengan Shri Taihab sendiri? Shri Taihab luka terbakar yang amat parah, namun untunglah ia selamat dan sudah sekarang sudah pulih, hanya sekarang matanya tinggal sebelah. Wah, lalu pelakunya sudah ditangkap? Pelakunya sampai sekarang tidak tahu, Hayat Won Edmondo yang menyediakan bahan peledak itu dihukum mati bersama putranya. Jadi sekarang siapa saja dalam rumah Shri Taihab kalau ia sudah menduda? Sekarang hanya ada anaknya yang sulung kuah ayang bun, karena lebih seminggu yang lalu putrinya sudah menikah dengan Kam Kongcu yang menjadi tihu di Guangdong. H.M.H., apakah kamu sudah mengantuk Liu Kongcu benar? Marilah kita tidur, sahut Liu Kongcu sambil memeluk. Tubuh telanjang Toklian, Toklian juga makin menyusupkan tubuhnya ke dalam pelukan Liu Kongcu. Keesokan harinya, Toklian dan Angmokwibo kembali ke penginapan, lima rekan mereka sedang sarapan di lantai bawah. Dari mana saja kalian Toklian? Dan tanya si Meku Wang. Hei hei, hai, cari hiburan sambil mencari informasi, sahut Toklian. Informasi apa yang kalian dapatkan selaku haima informasi terkait dengan Shri Taihab? Oh ya apa yang kalian ketahui sehubungan dengan Shri Taihab? Tanda tanya selaku Iban Chiang. Shri Taihab beberapa bulan yang lalu rumahnya diledakan orang, yang saya yakin pelakunya adalah enam rekan kita, Eh, lalu bagaimana apa yang terjadi selaka Wusan Heng Chiang istri Shri Taihab beserta enam puluh muridnya tewas, rumahnya luluh lantak, hancur rata dengan tanah. Taihab sendiri bagaimana selah santung Tokpiau? Shri Taihab selamat tetapi sekarang matanya sebelah sudah buta, dan hal yang penting untuk kita ketahui bahwa sekarang Shri Taihab hanya bersama putra sulungnya. HMH, baiklah kita selesaikan makan, dan lalu kita kembali ke kamar untuk membicarakan strategi selanjutnya, ujar KWI Ban Chiang, lalu mereka pun makan dengan buru-buru. Tujuh rekanan itu berkumpul di kamar KWI Ban Chiang. Jika sekarang Shri Taihab bersama putranya, maka rencana kita adalah mengundang seorang dari mereka untuk dibunuh duluan, apa ada ide yang jitu untuk mewujudkan strategi ini dengan surat tantangan tidak mungkin, karena tentunya mereka akan hati-hati setelah peristiwa yang mereka alami, selaka WI San Heng Chiang, tujuh rekanan itu terdiam sambil berpikir. Aku ada ide dalam strategi ini, selaku Aima apa idemu itu kuibu selaka WI San Heng Chiang. Kita buat seperti yang di Lok Yang, Chiang Pua, Sahut Kwa Ima HMH, demikian juga bagus, jadi kalau begitu kita hari mendapatkan korban untuk dijadikan pemancing keluarnya salah satu dari Shri Taihab, selaka WI Ban Chiang. Benar KWI Ban Chiang, jadi sebaiknya kita ambil rumah yang dekat dengan gerbang kota, sehingga kita bisa memancing yang kedua keluar dari kota, selaka WI San Heng Chiang. KWI Ban Chiang dan tujuh rekannya malam itu mengincar sebuah rumah yang berdekatan dengan gerbang kota sebelah timur, rumah itu milik seorang kapten kapal bernama Mabin, Mabin baru berlabuh tiga malam yang lalu, dan sekarang sedang istirahat di rumahnya, besok lusa ia akan kembali lagi berlayar, rumahnya ini dihuni oleh istri tuanya yang berumur 40 tahun dan tiga orang pembantu wanita serta dua orang pembantu laki-laki. Kehidupan Mabin sebagai seorang pelaut yang lebih lama hidup di tengah laut, sangat glamour, ia mempunyai beberapa rumah persinggahan di beberapa kota, dan di beberapa kota. Itu, ia memiliki istri yang menemaninya selama ia berada di kota itu, malam itu Mabin sedang bersantai di beranda atas rumahnya sambil menikmati taburan bintang di langit, istrinya menemaninya dengan mesra, karena suaminya ini hanya seminggu paling lama di rumah, dan mungkin akan bertemu lagi setidaknya tahun depan. Jika berlayar ke Macau Bin Koko jangan lupa belikan kalung untuk ku jika kembali ke sini, ujar Mahu Jin, manja sambil memijit paha suaminya yang bertelekan di kursi panjang hehehe, jangan khawatir rangmoy, sahut Mabin sambil menikmati pijatan istrinya, tujuh orang bayangan gesit mengintai kemesraan suami sitri itu, ketika keduanya berpelukan mesra, ketujuh orang itu muncul secara tiba-tiba, Mabin dan istrinya terkejut. Hehehe, hahaha, malam ini memang suasananya indah dan romantis, ujar KWI Ban Chiang. He siapa kalian bentak Mabin sambil berdiri menatap ketujuh orang itu? Tidak perlu kamu tahu siapa kami, setelah KWI Ma sambil bergerak cepat menyerang Mabin, Mabin dengan cepat berkelit dan hendak memukul lambung koamabuk, audh, plak, buk, heg, lambung KWI Ma dihantam pukulan kuat dari Mabin, tapi yang menjerit kesakitan malah Mabin sendiri, lambung itu kerasnya laksana baja ketika Mabin pukul, ketika ia menjerit sebuah tamparan menghantam pipinya hingga giginya ambrol dan disusul sebuah tendangan. yang menghantam dadanya, hingga ia terlempar ke dalam rumah. Mabin menggeloso sambil meringis, istrinya yang ketakutan meringkuk di bawah kursi panjang, santung Tok Pilau menarik Mahujan masuk ke dalam rumah, Mabin dan istrinya diseret ke lantai bawah, tiga pelayan yang sedang menyiapkan makan malam terkejut dan menjerit, namun dengan sigap Tok Lian membungkam mulut ketiganya, Kwa Ima keluar untuk membekuk dua penjaga yang ada di pos gerbang rumah, kedua penjaga itu tanpa perlawanan lemas ditotok Kwa Ima dan diseret ke dalam rumah, tujuh orang penghuni rumah ditumpuk, sementara tujuh rekanan menikmati makanan di atas meja. Setelah makanan di atas meja mereka lahap, Lotong menyeret Mahujan ke kamar. Mau kemana kamu lu syok? Tanya Kwa Iban Chiang hehehe, kemana lagi kalau tidak bersenang-senang di kamar, sahut lumo, satu kebiasaan bagi Lotong yang keit, setiap wanita yang terintimidasi membuat gelerahnya muncul dan dia akan melakukan kemesuman, korbannya kali ini wanita 40 tahunan. HMH, sebelum kita membicarakan rencana tidak salah kita berpesta, ujar KWI Ban Chiang, Kwa Ima dan Santung Tok Piau membawa dua pelayan ke kamar lain, sementara Ang MOU KWI dan Tok Lian kembali ke lantai atas menunggu pesta itu selesai sambil menikmati bulan sepotong, seorang pelayan yang tinggal di gilir kebejatan dua ciam puol. Mabin dan dua penjaganya tergeletak lemas dengan wajah pucat, beberapa jam kemudian pesta mesum itu pun selesai, semua korban kembali dikumpulkan, tiga pelayan sesugukan menangis pilu, Mahujan hanya meringis kesakitan serta bingung dengan kemalangan yang menimpa mereka. Hehehe, hehehe, kalian semua akan mati, jika tidak menuruti perintah kami, bagaimana apa kalian mau mati? Ti, tidak Tuan, kami akan menuruti apa saja yang Tuan katakan, sahut Mabin dengan wajah memelas. Bagus kalau begitu, besok kalian dua penjaga pergilah ke rumah si Taihab, usahakan seorang dari mereka mengikuti kalian hingga ke sini, ujar KWI Ban Chiang. Ba, baik Tuan, K, kami akan lakukan perintah Tuan HMH, apa yang akan kalian katakan padanya selah KWI San Heng Chia, kedua penjaga itu saling pandang, seorang dari mereka berkata, K, kami akan katakan bahwa rumah majikan kami didatangi perampok dan menawan majikan kami. Bagus tapi ingat hanya seorang si Taihab yang boleh kalian bawa ke sini, jika kalian melanggar, kalian semua akan mati, dan kalian berdua akan diawasi salah satu dari kami, ujar KWI Ban Chiang. Baik Tuan, kami tidak akan melanggar perintah Tuan, sahut dua penjaga serempak. Keesokan harinya dua penjaga berangkat diikuti oleh Kuai Ma dan Santung Tok Piau, keduanya berhenti di sebuah likaan, sementara dua penjaga memasuki perguruan Palek TWI. Empat puluh murid sedang berlatih di lian hutia diawasi oleh Kuai Yang Bun, seorang tukang kebon mendekati dua penjaga Mabin. Ada perlu apa jiwi si Chu? Kami hendak bertemu dengan si Taihab muda, apa beliau ada? Ada, si Taihab sedang melatih murid-murid, marilah sahut si tukang kebon, keduanya memasuki lian hutia, si tukang kebon mendekati Kuai Yang Bun dan berbisik, Kuai Yang Bun menatap kedua tamunya, lalu melangkah mendekati kedua penjaga Mabin. Ada apakah jiwi si Chu? Apa yang bisa saya bantu? Tanya Kuai Yang Bun ramah. Si Taihab, saya adalah Aling dan ini Akuan, kami bekerja di rumah Mataijin seorang pelaut, ujar Aling. Aling si Chu ada apakah? Si Taihab tolonglah majikan kami, pinta Aling kenapa dengan majikan jiwi si Chu? Rumah majikan kami didatangi perampok dan majikan kami sekarang ditawan di rumahnya. H.M.H., perampok menawan yang dirampok, sungguh aneh jiwi si Chu, bukankah perampok akan melarikan diri setelah menjarah milik korban? Mungkin mereka bukan perampok Aling selah Akuan, mungkin juga mereka bandit pemerkosa, sahut Aling. Apakah kalian melihat orang-orang macam apakah yang mendatangi rumah majikan kalian? K.K.Kami tidak tahu jelas, karena jumlah mereka lebih dari dua orang, mereka masuk dan mengacau rumah, kami yang menjaga di pintu gerbang langsung masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah majikan kami sudah berdarah dan tergeletak pingsan, lalu kami segera melarikan diri untuk minta bantuan, dan semalam kami teringat pada si Taihab maka kami datang ke sini Taihab, ujar Aling. Baiklah jiwi si Chu, saya akan menyuruh tiga orang murid untuk melihat situasi di rumah majikan kalian. Apakah tidak sebaiknya si Taihab sendiri menyertai kami selah Akuan? Tidak usah, kalian dengan tiga murid kesana hanya untuk membaca keadaan, Asan, Atung dan Aling kesinilah sahut Kua Ayang Bun sambil memanggil tiga murid utama, tiga murid itu mendekat. Ada apa si Yau Suhu? Tanya Aling. Kalian bertiga pergi bersama jiwi si Chu ini ke rumah Matai Jin, kalian lihat apa yang terjadi di sana, jika memungkinkan kalian dapat menyelesaikannya, maka kalian selesaikan, tep jika tidak dan kalian jangan bertindak sembrono, ujar Kua Ayang Bun Baik Siaw Suhu. Jawab ketiganya serempak. Lalu ketiganya keluar dari Palek Tewi Bukaan, Alindan dan Akuan bingung, keduanya saling pandang, ketika melewati Bukaan keduanya melihat Kua Ayang dan Santung Tepiau, bergerak keluar dari Likaan dan mengikuti mereka secara dekat. Dua penjaga Mabin takut dan pucat, karena tugas mereka gagal membawa seorang si Taihab. Kamu duluan menemui Ciampu dan sampaikan apa yang dibawa dua penjaga ini, bisik Lai Ma, Santung Tepiau mengangguk dan segera mengambil jalan lain dan bergerak berlari cepat menuju rumah Mabin. Bagaimana Santung Tok Pilwau tanya Tok Lian? Kedua penjaga itu gagal membawa si Taihab, si Taihab malah mengiringi keduanya dengan tiga murid-muridnya, biarkan mereka datang, dan setelah sampai ke sini kalian bunuh semuanya, selaka WI Ban Chiang, tidak berapa lama dua penjaga bersama tiga murid si Taihab mengintai rumah dari halaman rumah, namun mereka terkejut lima orang muncul dan menyerang mereka, tiga murid si Taihab memberikan perlawanan segit. Bagi empat pengeroyok ternyata tiga murid si Taihab ini merupakan lawan yang tangguh, terbukti hampir seratus jurus, mereka belum dapat merubuhkan seorang pun dari tiga murid si Taihab, bahkan pada dua puluh jurus berikutnya alih yang dapat menendang Santung Tok Piau hingga terlempar muntah darah, melihat keadaan itu dua Ciampu bergerak memasuki pertempuran, dua serangan Ciampu yang kosen membuat tiga murid si Taihab kewalahan, namun ketiganya dengan gigih bertahan dari tekanan dasyat dua Ciampu, dan akhirnya dua pukulan Ciampu menegani sasaran. Buk, buk, alih yang dan atung terlempar karena dada mereka melesak remuk, mereka ambruk dan tewas seketika, Asan hanya sekejap terkejut, dua buah pukulan dari KWI San Heng Chia menghantam perut dan dadanya, Asan ambruk tewas. Kedua penjaga Mabin berlutut dengan wajah pucat, Kwi San Heng Chia dengan dua kali tamparan menghancurkan kepala Alin dan Akuan, keduanya pun tewas. Buang mayat mereka ke jurang di luar gerbang perintah KWI San Heng Chia, selain dari Santung Tepiluau mengangkat empat lima mayat itu dan dari belakang rumah Mabin, mereka menyusup keluar gerbang kota, kemudian melemparkan kelima mayat itu ke dalam jurang, lalu segera kembali ke rumah Mabin. Bagaimana selanjutnya Ciam Puatanya Ang Emo Ukuibok kita tunggu si Tihab memuncul, kita harus punya rencana cadangan jika dua si Tihab yang muncul, sahut KWI Banci yang sedikit kecewa. Jika dua si Tihab yang muncul maka sebaiknya kita menyingkir dulu dan menata ulang pancingan kita, selaku ema. Benar dan kita tidak boleh buru-buru, Selatok Lian bagaimana menurutmu Heng Chia tanya KWI Banci yang? Apa yang dikatakan KWI Ma itu lebih baik daripada kita gagal dan binasa? Baik kalau begitu mari kita menyingkir dari sini dan mengintai kemungkinan yang akan datang, ujar KWI Banci yang. Tujuh rekanan itu meninggalkan rumah Mabin. Setelah membunuh Mabin, Mahu Jain dan tiga pelayan, mereka berpencar di sekitar rumah penduduk untuk mengintai, hanya dua ciampu yang kembali ke penginapan untuk menunggu. Keduanya tidak ikut mengintai, karena takut dikenal oleh si Tihab. Di kediaman si Tihab, KWI Yang Bun duduk termenung di Lian Mahutia, hatinya heran karena hari sudah lewat siang, ketiga murid belum kembali, lalu KWI Yang Bun masuk ke dalam rumah, KWI Yang Bun duduk di ruang tengah menyapa anaknya. Bunji, kamu kenapa kelihatannya kamu sedang gelisah? Aku tadi menyuruh tiga murid untuk melihat situasi di kediaman masih pelaut. Kenapa dengan masih pelaut, Bunji? Dua pembantunya mengatakan bahwa keluarga masih pelaut didatangi penjahat, dan sampai lewat siang begini ketiganya belum kembali. H.M.H., sebaiknya kamu susul ke sana Bunji Selakwa Ayun Peng. Aku juga berniat menyusul ke sana ayah, sahut KWI Yang Bun, lalu ia pergi ke kamarnya, dia mengambil sabuk dan menyampirkannya di bahu, lalu dua moupit diselipkan ke pinggang, lalu ia keluar dari kamar. Ayah jika dalam satu jam saya tidak kembali, saya harap ayah menyusul. H.M.H., kenapa Bunji, apa ada yang kamu cemaskan tanya Kwa Ayun Peng? Aku teringat apa yang dialami oleh Bibi Mei di Wuhan, kejadiannya persis seperti ini, di mana musuh kita memancing Bibi Mei keluar, untuk mereka keroyok. Baiklah Bunji, jika dalam satu jam kamu tidak kembali, ayah akan menyusulmu, ujar Kwa Ayun Peng. Baik ayah, saya akan berangkat, sahut Kwa Ayun Peng, Tidak lama kemudian, Kwa Ayun Peng sampai di depan rumah Sma Bin, keadaan yang sunyi membuat hati Kwa Ayun Peng curiga, dengan gerakan gesit dia masuk ke dalam rumah, hatinya terkejut melihat lima jasad yang tergeletak tidak bernyawa. Tidak lama kemudian Kwa Ayun Peng mendengar gerakan halus mengintainya. Keluarlah kalian teriak Kwa Ayun Peng, empat orang muncul, dan langsung menyerang, mereka adalah Kwe I Ban Chiang, Kwe I San Heng Chia, Kwa I Ma dan Ang M O Kui Bo. Dugaan saya tidak salah ternyata ini ulah kalian, ujar Kwa Ayun Peng setelah melihat dua Chiampo dan Ang M O Kui Bo yang dikenalnya, gerakan Im Yang Sian Sin Li dikerahkan, dan Kwa Ayun Peng tahu bahwa masih ada tiga orang lagi yang sembunyi, namun dengan tenang si Taihap menghadapi empat lawannya, dia selalu waspada dengan serangan gelap. Dua Chiampo dengan gerakan cepat menekan si Taihap dengan kekuatan gerakan yang penuh Sin Kang, seratus jurus sudah berlalu, dan pada saat dua Chiampo mengadu Sin Kang dengan Kwa Ayun Bun, empat buah pisau dan sepuluh jarum melesat, si Taihap melenting ke udara sambil mengebutkan. Sabuknya, wucitar, hegi, empat pisau dan sepuluh jarum meruntuh ke tanah, namun Kwa Ayun Bun tidak menduga ada dua buah paku hitam menancap di pundak dan lengannya, paku itu serangan dari lomo, paku itu bergerak dengan kekuatan magis, untungnya ilmu Siu Tupoin melindungi tubuh Kwa Ayun Bun, empat lawannya terus bergerak cepat melihat si Taihap sudah termakan senjata rahasia lotong, tapi mereka harus bersabar dulu karena Kwa Ayun Bun masih dalam kondisi yang prima, jurus Im Yang Bun Sin Im Hoat bergerak menyerang Kwa Ema, namun dua Chiampo tidak mau memberikan kesempatan pada si Taihap merubuhkan salah satu dari mereka, serangan keduanya yang luar biasa terpaksa membuat Kwa Ayun Bun gagal merubuhkan Kwa Ema. Kali kedua adu Sin Keng kembali beradu, rumah itu bergetar, bahkan tangga ke atas roboh, kembali tiga serangan gelap datang, kali ini Kwa Ayun Bun posisinya sangat terjepit, cep, heg, sebuah pisau dari empat pisau yang meluncur menancap di paha si Taihap, sementara sepuluh jarum Toklian dapat diruntuhkan, namun sebuah paku dari lotong. Menancap di lambung, lotong setiap lemparan, ada tujuh paku yang melesat, suaranya desirannya Nayaris tidak terdengar, dan paku itu walaupun lebih besar dari jarum Toklian, namun sulit ditangkap oleh metu seawas si Taihap, pantaslah jika dia dijuluki kwiting, paku siluman. Si Taihap masih mampu bertahan, dengan Im Yang Prat Sin Im Hoat dia menghadapi empat pengeroyok, dua ciampu semakin bersemangat menekan si Taihap, yang mereka yakin semakin lemah, mereka mengetahui keadaan si Taihap dari adu Sin Kang, untuk hal Gin Kang si Taihap masih seirama dengan mereka. Siap, sekali lagi Heng Chia teriak kwe iban Chiang duar, duar, heg, berat, ledakan Sin Kang menggelegar, dua ciampu terlempar, tiga penyerang gelap tidak jadi melempar senjata rahasia, karena terkejut melihat bayangan gesit tiba-tiba muncul, dua ciampu terlempar bagai layang-layang melambrak dinding hingga jebol, Ang Emu Ukwibo terhempas jatuh, Toklian dan Kuwaima menyingkir melarikan diri, demikian juga dua ciampu sudah menghilang dalam sekejap. Lotong dan Santung segera menyingkir, Lotong berhasil melarikan diri, sementara Santung Tok Priao sudah terlambat, karena sebuah sentilan telah membuat dia lemas dan roboh, pada adu Sin Kang yang luar biasa dasyat itu, ternyata diiringin oleh kekuatan Sin Kang Kwa Ayun Peng yang tiba-tiba muncul, dua iblis yang tidak menyangka dan hanya sekilas menangkap bayangan, sudah memastikan kehadiran si Tai Hab yang lain, tanpa pikir panjang setelah terlempar dan melambrak di dinding, tanpa menggubris sesak dalam dada, dengan wajah pucat keduanya melarikan diri, demikian halnya dengan Kuwaima dan Toklian, hanya Ang M.O.U.K.U.I.B.O. yang dekat dengan kemunculan Kwa Ayun Peng mendapat imbas kilatan Sin. Kang yang mengantam tubuhnya hingga ia tewas seketika. Ayah, seru Kwa Ayun Peng lemah dan ia langsung duduk bersihulian, Kwa Ayun Peng duduk di belakang anaknya dan membantu Kwa Ayun Peng untuk mengeluarkan hawa beracun dari senjata rahasia, menjelang malam Kwa Ayun Peng sudah pulih kembali. Aku tidak tahu ayah apa efek luka dari tiga paku dan pisau ini, ujar Kwa Ayun Peng. Coba kita tanya orang itu, sahut Kwa Ayun Peng sambil berdiri dan melangkah mendekati Sim Kuang. Kamu ini siapa tanya Kwa Ayun Peng? Sa, saya santung Tok Piau, jawabnya dengan mua pucat selain dari KWI Ban Chiang, KWI San Heng Chiah siapa lagi temanmu yang lolos itu selah Kwa Ayun Peng. Kui Ting Lotong, Tok Lian, dan Ku Eima. Pisaumu telah menancap di pahaku, apa efek luka dari pisau ini? Tanda tanya-tanya Kwa Ayun Peng. Efek lukanya hanya bengkak dan pembusukan jika tidak diberi obat luka. HMH, lalu efek luka dari paku temanmu ini tanya Kwa Ayun Peng sambil menunjukkan paku di lengannya. Jika paku dicabut mengeluarkan darah, maka ia hanya luka biasa, namun jika paku dicabut tidak mengeluarkan darah, itu artinya pembuluh darah telah terjadi pembekuan, dan itu akan membuat pembusukan urat nadi, jika ia sampai pada usus besar, maka tiga hari setelah itu si korban akan mati, sahut Sim Kuang, Yang Bun mencabut dua paku di lengan dan di lambung, keduanya berdarah dan, tapi ketika mencabut paku di pundak, tidak berdarah. Bagaimana menurut ayah tanya Yang Bun? Apakah kamu tahu penawar luka ini tanya Yun Peng pada Sim Kuang? Aku tidak tahu si Tai Hap, hanya lotong yang tahu, ampunkanlah aku Tai Hap. H.M.H., ceritakan apa sebenarnya rencana kalian tanda tanya perintah Yun Peng. Saya hanya diajak untuk melanjutkan misi yang katanya gagal di sini. Misi pelenyapan si Tai Hap selah yang Bun benar Tai Hap. H.M.H., berarti pelaku peledakan beberapa bulan yang lalu merupakan bagian misi kalian? Mungkin Tai Hap, persisnya aku juga tidak tahu, kenapa kamu katakanlah mungkin selah Yun Peng. Karena aku hanya mendengar dari Tok Lian meyakini bahwa pelaku peledakan itu enam dari rekan mereka yang tidak kunjung kembali. Apakah ada misi mereka yang berhasil selah Yang Bun? Kata K.W.I. Ban Chiang. Misi mereka berhasil di Lok Yang, dua si Tai Hap dapat mereka tewaskan. Liyong Pek ayah, seru Yang Bun dengan dada sesak dan matanya berkaca-kaca. Baiklah santung Pek Piau, kuburkanlah temanmu itu, kamu kami maafkan, entah kalau kali kedua kita bertemu pada situasi. Yang sama Ujar Yun Peng, lalu kedua si Tai Hap itu meninggalkan rumah Smebin. Kita ke rumah Wan Sinse dulu Bun Ji, mungkin dia tahu obat luka paku di bahumu, Ujar Yun Peng, keduanya malam itu bertemu ke rumah Wan Sinse. Hehehe, si Tai Hap bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja Wan Sinse. Lalu apa yang bisa saya bantu, sehingga malam-malam begini kalian anak-beranak datang mengunjungiku? Kami ingin minta bantuan Sinse untuk memeriksa luka Bun Ji. Oh, sini Bun Ji coba saya lihat, Ujar Wan Sinse, yang Bun merebahkan diri di dipan, Wan Sinse memperhatikan empat luka di tubuh yang Bun. Wan Sinse membaluri luka pisau dengan obat bubuk dan lalu, begitu juga dengan luka di lambung dan lengan, namun ketika melihat luka lobang menghijau di pundak, keningnya berkerut. Apakah ini luka yang sama dengan lengan dan lambung Tai Hap? Tanda tanya-tanya Wan Sinse. Benar Wan Sinse, hanya menurut teman orang yang melukai Bun Ji, luka di bahu itu telah terjadi pembekuan urat nadi, dan akan terjadi pembusukan hingga mencapai usus besar, dan katanya tiga hari setelah pembusukan usus besar, korban akan mati. Waduh sadis dan mengerikan pemilik senjata paku ini, apakah Sinse dapat memberikan pendapat tentang luka ini tanya Yun Peng. Jika ada luka si misterius ini, si yang punya paku meramu pakunya. Dengan hal-hal yang menjijikan dan berbau syetan, kenapa Wan Sinse berkata demikian? Karena tiga paku ini sama model dan ramuannya, dan seharusnya efeknya sama, sama racunnya dan sama lukanya, namun tiga paku yang sama, ada satu yang berbeda efek yang ditimbulkannya, jelas Wan Sinse. Lalu bagaimana menurut pendapat Sinseri? Luka dengan efek yang Taihap ceritakan tadi, jelas membuat aku juga bingung kira mengobatinya, namun aku memiliki seorang teman yang ada di Biansan, Bukit Kipas, sebelah timur kota Anhui, namanya Lao Jin, bawalah kesana bunji, semoga dia dapat membentusi Taihap. Baiklah Wan Sinse, dan terima kasih atas pengobatan dan saran pendapatnya. Sama-sama Taihap, sahut Wan Sinse, lalu dua si Taihap pulang kembali ke rumah. Keesokan harinya dua si Taihap untuk sementara menutup perguruan, karena akan pergi dalam jangka waktu yang lama, sementara KWI Ban Chiang dan KWI San Heng Chia sedang tergeletak ngos-ngosan di sebuah lembah di timur kota Shanghai, tidak berapa lama Toklian dan Kwaima muncul. Bagaimana keadaan jiwi Chiang Pua? Tanya Toklian dadaku sesat, namun hanya luka ringan, kalian sendiri bagaimana sahut KWI San Heng Chia? Kami baik-baik saja Chiang Pua, hanya mungkin tiga yang lain tewas, ujar Toklian. Yang jelas Ang Moukwibo tewas, dan Kalua Lotong dan Santung Tok Piau belum tentu, selah Kwaima. H.M.H., sial kita hampir berhasil membunuhnya, keluh KWI Heng Chia gemas. Sudahlah, kalian cari makanan untuk pengganjal perut perintah KWI Ban Chiang, lalu Toklian menyalakan api sementara Kwaima mencari binatang buruan, seekor ular besar menjadi santapan mereka, setelah malam tiba, tiba-tiba Lotong muncul lulus yok ternyata kamu selamat, selah KWI Sian Heng Chia. Yah, untung aku agak jauh dari si Taihap dan cepat menyingkir. Lalu bagaimana dengan Sim Kuang Selatok Lian? Aku tidak tahu, tapi kemungkinan besar tertangkap si Taihap, karena sampai ke sini aku tidak melihat bayangannya di belakku. H.M.H., lalu bagaimana Ciampu rencana kita selanjutnya? Tanya Kwaima. Untuk sementara kita bersembunyi di satu tempat, karena jika kemungkinan Sim Kuang tertangkap si Taihap akan mencari kita di tempat asal kita, sahut KWI Ban Chiang. Sebaiknya kita tetap dekat dengan kota ini, karena saya yakin seorang si Taihap dalam dua minggu ini akan tewas, selalotong. Bagaimana kamu yakin begitu lulus yok tanya KWI San Heng Chia? Hehehe, Hahaha, karena aku telah menancapkan tiga paku. Dalam tubuhnya, walaupun hawa racun ketiga pakuku dapat dipunahkan oleh si Taihap, namun salah satu luka dari tiga pakuku akan menghantarkan nyawa si Taihap ke alam kubur, memangnya efek luka paku lusyuk berbeda selaka KWI Ban Chiang. Benar, karena setiap paku ganjil akan membawa magi siluman yang akan menggerogoti yurat nadi korban, dan untung saya tidak jadi melempar tujuh paku, sebab kalau sempat satu mengenai tubuhnya, maka akan genap, dia akan selamat dari magi siluman, sahut lumo. H.M.H., jika perkiraan lu syo benar, patut kita untuk bersembunyi di sini setidaknya sampai dua minggu, kemudian kita membantai seorang si Taihap lagi, ujar KWI Ban Chiang, semuanya mengangguk setuju, lalu kelimanya merambah lembah dan masuk ke dalam hutan belukar, keesokan harinya mereka menemukan sebuah gua di dalam hutan, kelimanya masuk dan menelusuri gua wa. Tempat ini cocok untuk kita singgahi selama dua minggu, ujar KWI Ban Chiang, lalu mereka pun duduk dan istirahat setelah berjalan semalaman merambah hutan. Kwa A.Y.Peng dan anaknya mengadakan perjalanan dengan memburu waktu, lari mereka luar biasa cepat, tiga hari kemudian mereka sampai di sebuah lembah di sebelah barat kota Suzhou. Ayah aku merasakan nyerip pada bagian dadaku, ujar Yang Bun sambil menghentikan larinya. Coba ayah lihat dadamu bunci ujar Yun Peng, Yang Bun membuka kancing bajunya, otot dada Yang Bun pada bagian luka memengkat, dan urat sarafnya menonjol. Sebentar lagi kita akan sampai ke kota Suzhou, jadi biar rayah gendong kamu, ujar Yun Peng sambil meraih pinggang Yang Bun dan berlari cepat melintasi lembah, mauk hutan dan menurunu bukit, hingga sampai pada jalan raya menuju gerbang kota Suzhou. Kwa A.Y.Peng menyewa sebuah kamar untuk melewatkan malam, keesokan harinya ketika ia bangun aroma busuk yang sengit tercium. Ayah luka ini mengeluarkan bau busuk, ketika Yun Peng melihat sebuah urat saraf yang menonjol semalam pecah dan mengeluarkan nanah bercampur darah kehitaman, para tamu di luar kamar ribut karena mencium aroma busuk yang menyengat hidung, bahkan suara muntah sebagian tamu terdengar. Sebaiknya kita cepat meninggalkan kota ini bunci, tunggulah sebentar, ujar Yun Peng, lalu ia keluar. Si Chu, sepertinya bau tidak sedap ini dari dalam kamarmu selah seorang tamu ketika melihat Yun Peng keluar. Benar Si Chu, dan maaf telah membuat para Si Chu sekalian, kami akan segera meninggalkan likuan, sahut Yun Peng. Kwa A.Y.Peng menemui pemilik likuan, dia memesan dua bungkus makanan dan membayar sewa kamar, setelah itu Yun Peng kembali ke kamar dan menggendong anaknya yang makin lemah, Yun Peng dengan cepat melompat dari ruang atas ke atap genteng bangunan di sebelah dan dalam sekejap ia sudah jauh meninggalkan likuan dan keluar dari gerbang kota, setelah siang Yun Peng berhenti di sebuah hutan, lalu anak beranak itu makan makanan yang tadi dipesan Yun Peng. Kwa A.Y.Peng tidak mampu untuk makan, karena perutnya terasa mual akibat aroma busuk, bahkan makanan itu memicu Yang Bun muntah, Kwa A.Y.Peng dengan pengerahan Tin Leong Siulian tidak merasa terganggu dengan bau busuk luka anaknya, setelah makan Yun Peng kembali menggendong Yang Bun dan berlari luar biasa cepat melintasi hutan dan lembah, dua hari kemudian Yun Peng sampai di sebuah bukit sebelah selatan kota Nanjing, Yun Peng merebahkan Yang Bun di atas rumput. Ayah akan memburu binatang untuk makanan kita, ujar Yun Peng, Yang Bun menganggukan kepala, luka di dadanya makin melebar, dan urat-urat syaraf yang menonjol itu hampir mencapai puting susunya, dan tiga buah urat syaraf sudah pecah mengeluarkan banyak cairan nanah bercampur darah hitam. Kwa A.Y.Peng dalam waktu tidak lama mendapatkan seekor rayam hutan, ketika Yang Bun melihat tayam yang dikuliti ayahnya, perutnya yang sudah tiga hari kosong muntah lagi untuk kesekian kalinya, hanya cairan kuning yang dimuntahkan dari perutnya yang kosong. Ayah aku tidak tahan lagi, aku lemas benar, keluh Yang Bun. Wajahnya sudah pucat pias. Bersabar dan bertahanlah Bun Ji, kita sedang berusaha anakku untuk penyembuhan mohibur Yun Peng. Ayah perutku tidak tahan melihat tayah makan, ujar Yang Bun H.M.H., kalau begitu ayah akan makan dengan sembunyi dan agak jauh, ujar Yun Peng, lalu menghilang dari tempat itu, Yang Bun dengan tubuh lemas menatap langit dari celah rimbunan hutan, perutnya terasa sangat nyeri akibat rasa lapar, namun malangnya tenggerokannya tidak lalu menelan makanan, perutnya enggan menerima makanan, tidak lama bau aroma harum ayam bakar tercium. Hoak, Hoak, Yang Bun muntah karena merasa mual, Yun Peng dengan cepat melahap makanannya, dia sudah memutuskan bahwa ia tidak akan lagi makan setelah ini, karena anaknya tidak tahan melihat makanan, dan bahkan aroma daging bakar membuat anaknya muntah yang ia dengar dari kejauhan. Kua Ayun Peng kembali ke tempat di mana Yang Bun direbahkannya, ia lalu mencuci mulut anaknya yang berlepotan cairan muntahan, Yang Bun minum sampai puas, karena hanya air ini yang menopang kehidupannya sekarang, saat Kua Ayun Peng hendak menggendong putranya. Kuek, Kuek, terdengar pekikan dari angkasa. Jin syok ayah, seru Yang Bun, dan memang benar tiba-tiba Hanjin meluncur dari atas. Pengko tanda tanya seru Hanjin. Syukurlah Jin Te, kita harus ke Biansan di sebelah timur kota Anhui. Baik Pengko, sahut Hanjin meraih tubuh Yang Bun dari pelukan kakaknya, kemudian Hanjin bersuit, Pek, Tau pun melintas, Hanjin meraih tangan Yun Peng dan membawanya melayang ke atas dan mendarat di punggung Pek, Tau. Hanjin sudah berbulan-bulan mencari rekanan KWI Ban Chi yang lewat udara dan darat, namun ia tidak menemukan jejak rekanan tersebut. Terakhir perjalanan darat yang singgahi adalah kota Yincang, namun jejak rekanan KWI Ban Chi yang tidak ada di sana, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke pulau Kura-Kura, dan saat melintasi angkasa Nanjing, Hanjin melihat gerakan di bawah yang ternyata adalah kakak dan keponakannya. Pek Tau sampai di Biansan pada waktu sore. Itu nampaknya ada sebuah pondok, mungkin itu Shin Se yang harus kita temui Jin Te, ujar Kwa Yun Peng. Kamu melintas di atas pondok itu, Pek Tau perintah Hanjin sambil menunjuk ke bawah ke arah pondok, Pek Tau memekik dan melintas di atas pondok, Hanjin dan Yun Peng melompat ke bawah dan mendarat mulus menjejak halaman pondok. Seorang lelaki tua berumur 60 tahun keluar bersama seorang gadis cantik berumur 20 tahun, keduanya sedang meramu obat di dalam pondok, lalu Pek Ikan Pek Tau mengejutkan keduanya, dan segera keluar dan melihat ke atas. Rasa takjub luar biasa menyaksikan Raja Wali Raksasa yang terbang melintas rendah, dan hati keduanya terkejut, ketika melihat ada orang melompat dari punggung Raja Wali dan turun di halaman pondok mereka. Keduanya takjub dan terkesima melihat dua orang asing yang luar biasa itu. Maaf, jika kami telah mengejutkan lo Si Chu dan Nona, ujar Yun Peng. Hehehe, memang kalian luar biasa mengejutkan Si Chu, siapakah kalian dan hendak kemana? Tanya orang tua itu kami ini Si Kwa A, saya adalah Kwa A Yun Peng, ini adik saya Kwa A Han Jin, dan ini anak saya Kwa A Yang Bun, Sahut Yun Peng. Si Kwa A, HMH, apakah yang berdiri di depan saya ini Si Tai Hab, salah orang tua itu? Benar dugaan lo Si Chu, kami hendak bertemu dengan Lao Jin Shin Se, dia manakah kami bisa bertemu sajut di Yun Peng? Hehehe, aku sendirilah Si Tai Hab, mari silahkan masuk, kelihatannya anakmu sedang sakit parah luar biasa, ujar Lao Shin Se. Terima kasih Lao Si Chu, dan memang benar, anak saya sedang sakit, dan atas saran Wan Shin Se di Sanghai kami ke sini. Oha, begitu, mari, mari, dan baringkanlah ia di depan, dan aku akan coba lihat, Hwa Ji sediakan minum bagi Si Tai Hab, Sahut Lao Shin Se, dan memerintahkan cucunya Lao Lihwa untuk menyediakan air minum, Lihwa mengangguk dan segera ke dapur, Kua Ahan Jin merebahkan yang bun di atas depan. Lao Shin Se memeriksa luka di bau yang bun, kepalanya geleng-geleng sambil merabah bagian urat syaraf yang tidak pecah, tidak lama Lao Lihwa datang menyuguhkan minuman. Silahkan diminum Si Tai Hab selalihwa itu sambil senyum ramah mempersilahkan tamunya minum. Terima kasih Syo Chia, Sahut Yun Peng, sambil membalas senyum, namun kemudian ia kembali memperhatikan Lao Shin Se yang lama terdiam, dan kemudian Lao Shin Se berdiri mengambil sebuah botol di dalam lacinya, lalu ia menuangkan cairan merah dalam mangkok, aroma harum semerbak menyeruak, lalu sejumput obat bubuk ia masukkan ke dalam mangkok, lalu campuran itu diaduk, setelah itu Lao Shin Se melumuri luka itu dengan obatnya, kontan aroma busuk dari luka itu hilang dan aroma semerbak itu juga hilang, kemudian ia berbalik dan menatap Si Tai Hab. Apa yang terjadi pengkotanya Han Jin? Rekanan KWI Ban Chi yang mengicar kami, untungnya Bun Ji waspada dengan keadaan, Sahut Yun Peng, lalu ia pun menceritakan trik rekanan KWI Ban Chi yang untuk mengeroyok yang Bun. Luar biasa dendam kesumat rekanan itu kepada kita Pengko benar, dan nampaknya usaha mereka sangat gigih untuk melenyapkan kita, bahkan saya dengar dari seorang rekan mereka bahwa Liyong Ko tewas, Sahut Yun Peng. Benar Pengko, Liyong Ko dan keponakan kita Kwa Atanbo tewas di tangan mereka, ujar Kwa Ahan Jin. Lau Sin Se berbalik dan menatap dua Si Tai Hab. Bagaimana Lau Sin Se tanya Yun Peng dengan nada sabar HMH, luka Bun Ji sangat parah sekali, dua hari lagi pembusukan ini akan sampai ke usus besar. Itu artinya kita masih punya waktu lima hari lagi, selah Yun Peng. Benar Si Tai Hab, bagaimana Si Tai Hab tahu? Teman pemilik senjata yang melukai Bun Ji mengatakan jika pembusukan sudah sampai ke usus besar maka menurutnya dalam tiga hari akan mengakibatkan kematian, Sahut Yun Peng. Apakah ada obat yang bisa kita usahkan? Luau Sin Se selahan Jin. Obatnya ada, kita butuh tiga macam ramuan obat dalam usaha penyembuhan ini. Apakah itu Lau Sin Se tanya Yun Peng? Dua ramuan mudah didapatkan, namun ada satu ramuan yang sulit. Apakah dua ramuan yang mudah itu Lau Sin Se selahan Jin Kapur Barus dan Bunga Mayat? Kapur Barus saya punya persediaan, dan Bunga Mayat banyak kita jumpai di pemakaman, Sahut Lau Sin Se. Lalu yang ketiga, yang kata Sin Se sulit, apa tanya Yun Peng? Ramuan ini sebenarnya memalukan Si Tai Hab, Sahut Lau Sin Se. Memalukan selah kedua Si Tai Hab dan saling pandang. Benar Si Tai Hab, karena ramuan yang ketiga ini adalah darah perawan, Sahut Lau Sin Se, kedua Si Tai Hab melengak terperangah. Memang racun senjata ini mengandung kekuatan mistik? Ramuan senjata ini digodok bersama cairan mayat yang sedang hamil, Ujar Lau Sin Se menjelaskan. Bagaimana pendapat Mujinte? Tanya Yun Peng pada adiknya. Pengko, saya akan mengambil bunga mayat itu dulu, semoga lima hari ini Tian memberikan jalan pada kita, sebelum kepasterahan kita hamparkan dah hadapan ketetapan Tian, Sahut Han Jin, lalu keluar dan menuju perkampungan di bawah bukit. Terima kasih.